Pemisah sebagai upaya edukasi pencegahan bahaya kebakaran serta mengenalkan profesi pemadam kebakaran TK Rohdotul Ulumponcol mengunjungi Mako Damkar Satpol P3KP Kota Pekalongan yang berada di Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Pekalongan Utara pada Rabu 8 Februari Sebagai upaya edukasi pencegahan bahaya kebakaran serta mengenalkan profesi pemadam kebakaran TK Rohdotul Ulumponcol mengunjungi Mako Damkar Satpol P3KP Kota Pekalongan yang berada di Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Pekalongan Utara pada Rabu 8 Februari Sebanyak 40 anak tersebut dikenalkan alat-alat pemadam kebakaran cara memadamkan api melalui simulasi hingga diajak keliling naik mobil kebakaran Kepala Sekolah TK Rohdotul Ulumpon Indah Sufiah menjelaskan pihaknya sengaja mengajak anak untuk berkunjung ke Mako Damkar dimana bukan hanya memadamkan api saja namun juga mempunyai tugas yang melayani penyelamatan seperti ular, tawon, dan lain sebagainya TK Rohdotul Ulumpon Indah Sufiah menjelaskan alat-alat pemadam kebakaran karena dibuja profesi anak-anak kebingungannya itu bagaimana cara memadamkan kebakaran untuk kebakaran kemarin di lingkungan sekolah itu ada ular ular besar yang melangkapkan dari dangkar anak-anak itu kepingin tahu secara persisnya ular itu semacamnya selain kesini kemana Bu? selain kesini nanti kita mau ke Museum Pekalongan jadi tujuannya juga anak-anak itu bisa mengenal budaya budaya Kota Pekalongan Kepala Seksi Pejegahan dan Informasi pada Satpol P3KP Kota Pekalongan Valentino Eka Laksana Putra menyambut baik atas kunjungan anak-anak paut hal ini sebagai bentuk pengenalan bahaya kebakaran sejak dini pihaknya juga berharap anak-anak dapat mengetahui profesi pemadam kebakaran yang membantu memadamkan api maupun evakuasi lainnya dengan ada kegiatan ini nanti para maksudnya ketika mereka besar maksudnya anak-anak ini mengetahui bahwa ada profesi pemadam kebakaran yaitu profesi yang mulia membantu memadamkan kebakaran atau juga ada tugas lainnya seperti evakuasi ular evakuasi biawak atau mecawak dan mungkin evakuasi tawon Irva Febriani, Batik TV melaporkan